Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali menyemprot disinfektan di pemukiman warga setelah insiden perebutan jenazah COVID-19. Sterilisasi dilakukan untuk menghindari penularan virus corona. Penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga diprioritaskan untuk empat dusun yang merupakan rumah duka dan rumah warga yang terlibat insiden perampasan jenazah COVID-19. Empat dusun tersebut berada di desa Rowo Gempol, kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan. Petugas juga mensterilisasi tempat pemakaman umum di mana jasad pasien COVID-19 dimakamkan oleh warga. Hal ini untuk mencegah warga terpapar virus corona. Sementara aktivitas warga pasca insiden tersebut mulai normal kembali, pelayanan desa juga sudah kembali berjalan sebagaimana biasanya. Warga tinggal menunggu repites masal yang rencananya akan digelar pada Kamis mendatang. Hari ini ada penyemprotan dari desa Sial, 4 dusun. Dusun Rowo, Manding, Kerajaan Utara, dan Desir. Karena kemarin dengan keadaannya COVID-19 itu, warga yang meninggal itu warga diusun Manding. Jadi sekitarnya sampai sekarang pun ada penyemprotan. Nanti ditindaklanjuti pada hari Kemis, itu ada repites. Insya Allah nanti yang mendekati warga yang meninggal COVID-19. Insya Allah hari Kemis nanti pelaksananya. Seperti diketahui, proses pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 asal desa Rowo Gempol pada Kamis lalu mengundang kehebohan. Pasalnya usaha tim gugus tugas melakukan pemakaman sesuai protokol kesehatan ditolak warga. Bahkan warga merebut dan membuka paksa peti jenazah, lalu dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Jenazah pasien positif COVID-19 tersebut adalah Abdur Rozak, usia 29 tahun.